Rambut manusia mengalami siklus alami kematian, yang kemudian diregenerasi. Seiring bertambahnya usia folikel rambut, rambut akan menghasilkan lebih sedikit warna. Meskipun faktor genetik dapat menentukan kapan uban muncul, umumnya, folikel rambut yang menua cenderung menghasilkan rambut putih atau abu-abu, sejak menginjak usia 35 tahun. Ada benarnya jika orang menganggap uban sebagai tanda kedewasaan. Namun, banyak yang merasa bahwa uban membuat penampilan tampak lebih tua. Jadi, tak heran jika berbagai perawatan rambut dilakukan untuk menghilangkan uban. Berikut ini adalah beberapa bahan alami yang dapat digunakan untuk menghilangkan uban. 1. Minyak kelapa Setiap hari, sebelum tidur, pijat minyak kelapa ke area rambut dan kulit kepala. Keesokan paginya, cuci rambut hingga bersih seperti biasa. 2. Jahe Setiap hari, makanlah 1 sendok teh jahe parut segar yang dicampur dengan 1 sendok makan madu. 3. Biji wijen hitam Makan 1 sendok makan biji wijen hitam, setiap 2-3 kali dalam seminggu, untuk memperlambat dan membalikkan proses rambut yang memutih. 5. Bawang bombay Haluskan bawang bombay dengan blender, lalu gunakan saringan sehingga hanya tersisa jusnya. Gunakan 2 kali dalam seminggu. Caranya, gosok jus bawang bombay ke kulit kepala, biarkan selama 30 menit, dan kemudian keramas dan bilas rambut seperti biasa. 5. Juice wortel Wortel tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan mata, tetapi juga untuk kecantikan rambut. Caranya, rutinlah meminum 8 oz juice wortel setiap hari. 6. Daun kari Untuk mencegah rambut yang beruban, buatlah pasta dari daun kari dan 1 cangkir yoghurt. Lalu, oleskan pasta tersebut ke area rambut dan kulit kepala. Setelah itu, bilas setelah pasta tersebut didiamkan selama 30 menit. Ulangi kebiasaan tersebut selama 2-3 kali dalam seminggu. Nah, itulah beberapa cara alami yang diklaim dapat menghilangkan rambut yang beruban. Terima kasih telah menonton!